Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jahidah, setiap umat Islam diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT Sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Dan selain itu juga, ibadah bertujuan untuk mempersiapkan amal penolong di akhirat kelak Allah SWT pun mempermudah umatnya dalam mendapatkan pahala Misalkan dengan mengamalkan ibadah-ibadah ringan yang dapat dilakukan oleh umat Islam setiap hari Meski dinamakan ibadah ringan, tetapi besaran pahala yang akan didapatkan tidak tanggung-tanggung Berikut ini, jenis-jenis ibadah sederhana yang mudah tapi berpahala besar yang dapat kita lakukan Yang pertama, mendengarkan azan Mendengarkan azan saat memasuki waktu sholat merupakan amalan ringan dengan pahala yang besar Selain itu, diketahui juga adab mendengarkan azan Sebagaimana yang tertera dalam hadis dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa Ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna, panggilan tauhid dan sholat yang didirikan Berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan Dan berilah untuknya tempat yang terpuji Sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat Yang kedua, mengucapkan doa setelah azan Selain mendengarkan azan, membaca doa setelah azan Juga termasuk amalan sederhana serta ringan dilakukan Tetapi, memiliki pahala yang luar biasa Yang ketiga, mengamini imam saat sholat Siapa sangka bahwa mengamini imam saat sholat berjamaah memiliki pahala besar jika diamalkan Padahal, amalan ini mungkin saja menjadi suatu hal yang dianggap sepele oleh beberapa orang Lakukan hal ini untuk mendapatkan hikmah sholat Yang keempat, membaca ayat kursi sesudah sholat Seperti kita ketahui, keutamaan dengan membaca ayat kursi Seorang muslim dapat meraih perlindungan di dunia dan dimudahkan untuk masuk syurga Dan ternyata dengan membaca ayat kursi sesudah sholat Akan mendatangkan pahala yang besar Yang kelima, mengucapkan robbanal lakal hamdu dalam sholat Meskipun tidak wajib, namun membaca robbanal lakal hamdu Saat bangkit dari ruku dapat mendatangkan pahala yang besar Ada beberapa keutamaan ketika kita membacanya Di antaranya dihapus dosa yang telah lalu Yang keenam yaitu mendoakan orang lain Melakukan amalan tanpa melakukannya dengan susah payah Tapi mendapatkan pahala besar adalah hal yang sangat mustahil Mendapatkan pahala besar tanpa mengeluarkan biaya, keringat, dan tenaga Salah satu amalan yang dapat dilaksanakan adalah mendoakan orang lain Barang siapa yang mendoakan mu'min laki-laki ataupun perempuan Miscaya Allah akan memberi pahala kebaikan dari setiap mu'min laki-laki dan perempuan Demikianlah enam amalan kecil yang bisa mendatangkan pahala besar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!